Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran ya perhatikan contoh soalnya diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di O kemudian berjari-jari OB atau OC ya lalu disini ada dua buah garis singgung yang pertama adalah AB yang kedua adalah AC ya nah diketahui panjang AB adalah 24 cm kemudian panjang OA itu adalah 30 cm lalu di video saya sebelumnya kita sudah bersama-sama menghitung panjang OB ya ketemunya adalah 18 cm lalu di video kali ini kita akan mencari luas OBAC ya berapakah luas OBAC itu yang ditanyakan nah untuk mencari luas OBAC kita harus mengingat kembali ya sifat layang-layang yaitu layang-layang itu terbentuk dari dua segitiga yang kongruen ya disini segitiga yang kongruen adalah segitiga OBA dia kongruen dengan segitiga OCA karena dua segitiga tersebut kongruen berarti luas segitiga OBA sama dengan luas segitiga OCA nah untuk mencari luas OBAC itu adik-adik caranya adalah dengan menjumlakan dua luas segitiga tersebut ya atau kalau misalkan ditulis dengan rumus adalah dua kali luas segitiga OBA nah seperti ini kemudian sama dengan dua kali setengah kali alas kali tinggi nah ini dua bisa dibagi dua ya berarti tinggal alas kali tinggi saja nah alasnya disini yang berlaku sebagai alas adalah OB yang berlaku sebagai tinggi adalah AB ya karena dua sisi tersebut saling tegak lurus ya jadi yang berlaku sebagai sisi miring adalah OA ya oke sekarang kita masukkan angkanya OB adalah 18 AB 24 nah sama dengan 18 kali 24 hasilnya adalah 432 satuannya cm persegi nah ini berarti kita bisa simpulkan sekarang jadi luas layang-layang OBAC adalah 432 cm persegi oke terima kasih semoga paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.